Kalian wajib menonton seris ini, wajib Kalian wajib menonton seris ini kalau kalian suka dengan drama dengan banyak konflik yang terhubung dalam satu masalah Seris atau film dengan visualisasi exoplanets dan galaksi yang indah, nyata, dan spektakuler Seris yang gak segan-segan membunuh karakter utama Foundation menceritakan tentang konflik yang bermula dari penyerangan di ibu kota sebuah dinasti galaktik Dua planet dituduh sebagai dalang dibalik penyerangan ini dan dihukum Harry Sheldon telah memprediksi bahwa dinasti besar ini akan hancur dan semua orang harus membuat rencana untuk mengatasi masalah ini Dari pengumuman prediksi serta penyerangan di ibu kota tersebutlah semua konflik ini bermula Foundation ini adalah seris yang nyaris sempurna Musim pertama Foundation ini memiliki visual yang megah, cerita yang menarik Konflik yang tidak membosankan untuk diikuti, acting yang apik, serta konsep dunia yang unik Visual dari seris ini sangat bagus dan bersih Mulai dari penggambaran alamnya, setiap exoplanet yang kita kunjungi dan angkasa yang kita lewati Semua terlihat sangat bagus Alam setiap exoplanetnya terlihat sangat unik, menarik, dan nyata banget kayak seolah-olah ini beneran syuting di planet lain Sayangnya setiap planet tersebut kurang flora dan fauna yang unik Untuk flora, kadang nggak terlalu nampak karena hanya di latar Sementara fauna, sangat-sangat jarang diperlihatkan kecuali penting untuk cerita Visualisasi unik lainnya adalah penggambaran teknologi yang digunakan di seris ini Mulai dari sebuah teknologi sederhana seperti sebuah dayung mesin Sampai peralatan militer Semuanya unik dan menarik Foundation menyuguhkan kisah yang sangat merayu Sangat merayu saya untuk terus mengikutinya dan meninggalkan semua yang saya lakukan dan kerjakan di setiap jam tayangnya Dari banyaknya kisah yang ditampilkan dan difokuskan, kisah terbaiknya adalah cerita para duplikat Cleon Acting Lee Pace sebagai Cleon menampilkan seorang pemimpin yang berkarisma Kejam namun juga dipenuhi konflik batin tentang jati dirinya itu mantap banget Saya jadi kagum serta kasihan dengan karakter ini karena acting Lee Pace yang kuat Apalagi sebagai duplikat dari Cleon yang asli Brother Day yang diperankan oleh Lee Pace ini menjadi terlibat dalam konflik yang menarik Untuk diikuti mulai dari konflik jatuhnya Galactic Empire Sampai konflik batin mengenai jati dirinya dan keabsahan dirinya sebagai manusia Bisa saya pastikan, kisah Brother Day ini adalah hal yang akan menarik banyak orang yang menontonnya Foundation juga memiliki banyak kejutan di setiap episodnya Tapi kejutan-kejutan ini gak mengejutkan karena serisnya juga menebarkan petunjuk yang terlalu kelihatan jelas Tapi saat kita melihat kejutannya Itu selalu menjadi momen yang memuaskan dan keren Selain Brother Day, setiap karakter yang difokuskan untuk dikisahkan di seris ini Memiliki konflik yang unik dan jauh berbeda dari karakter lain Namun, sampai akhir juga konflik-konflik ini tidak ada yang kelar sama sekali Tapi malah menjadi lebih menarik lagi seiring berjalannya cerita Kayak jahat banget sih penulis serisnya bikin konflik terlalu menarik tapi gak dikelarin Jadi penasaran abis deh Lalu, ini juga adalah salah satu momen langkah saat menonton sebuah seris Dimana saya sama sekali gak mau ada yang kalah Jelas sekali setiap karakter yang ditampilkan memiliki agenda yang ingin mereka jalankan dan merugikan karakter lain Tapi kita juga dibuat seris ini mengikuti kisah karakter-karakter yang terlibat dalam konflik ini dan menjadi bersimpati kepada mereka Dan karena itu juga, sangat sulit untuk memilih siapa yang saya pengen untuk menang Jadi, ya saya gak mau ada yang kalah Nah, untuk masalah dari seris yang nyaris sempurna ini sendiri adalah musiknya Visualnya itu terlalu megah untuk diiringi oleh musik yang biasa banget kayak gini Cocoknya sih seris dengan visual yang megah dan cerita menarik begini diaransmen oleh seseorang seperti Ramin Jawadi Iringan musiknya gak membantu membuat adegan dramanya jadi dramatis Iringan musiknya gak membantu membuat sebuah adegan menegangkan menjadi momen yang tegang Bahkan saya sering lupa kalau ini seris ada iringan musiknya Lalu, adegan seksnya terlalu banyak dan terkadang gak perlu Kayak, ya saya sadar dan tahu maksud dari beberapa adegan seks di awal adalah untuk membangun hubungan asmara beberapa karakter Tapi seiring berjalannya waktu kok malah ditampilin terus-terusan Jadinya gak nyaman nontonnya Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang tontonan terbaik tahun 2021 ini menurut saya Syukur sekali musim kedua dari seris ini sudah dikonfirmasi akan dibuat Hari Jumat saya akan hampa tanpa kehadiran seris ini mulai minggu depan Ya, kayaknya saya bakalan nonton ulang dari awal Oke, itu aja kalau kalian tertarik dengan ulasan-ulasan saya lainnya Kalian bisa langsung aja cek playlist berikut ini Karena saya mau cabut nonton ulang seris ini dari awal Terima kasih